Hai ya lakal bin ya lakal bin surah rahaikat tawalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para jamaah sekalian di seorang hari ini Alhamdulillah di bulan syawal setelah kita mendapatkan terbiak ilahiyah nabawiyah ramadhaniyah kita ditugaskan oleh Allah untuk terus beristiqamah untuk terus beristiqamah melanjutkan didikan Allah Jalla Jalal wadah di sisa umur kita sampai kita menghadap Allah Jalla wadah maka dalam majlis silaturahmi dan halal bihalal ini Buya berwasiat kepada diri pribadi dan kepada semua agar terus istiqamah di dalam ke menjalankan tugas-tugas mulia dari Allah melaksanakan semua perintah Allah menjauhi semua larangan-larangan Allah yang wajib-wajibnya yang sunnah-sunnahnya dan yang haramnya yang makruhnya harus selalu diperhatikan oleh kita semua agar kita semua tetap konsisten di jalur ketakwaan kita tetap menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah seperti yang Allah kehendaki ketika Allah mendidik kita dengan sahum la'allakum tatakun la'allakum tatakun ini bukan hanya di bulan Ramadhan saja agar kalian semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa di dalam kehidupan kalian sampai kalian mati ada dalam ketakwaan dari Buya secara pribadi dan keluarga mohon maaf dari segala kekhilafan mohon dihalalkan segala hak-hak yang tidak halal ya bagi Buya dan keluarga dan juga Buya mengaturkan selamat minal aidin walfa izin taqbal allahu minna wa minkum siya mana wa siamakum semoga Allah menerima semua amal ibadah kita mengampuni semua dosa-dosa kita dan juga menutupi semua aib kita dan juga mengabulkan semua doa-doa kita memanjangkan umur kita dan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang dan segala permasalahan hidup ya semoga kita mendapatkan petunjuk dan pertolongan Allah untuk bisa menyelesaikannya segala musibah semoga cepat diangkat oleh Allah ya baik yang menimpa pribadi keluarga dan yang menimpa bangsa kita dan menimpa dunia dan juga segala kekacauan kekacauan ya semoga Allah Subhanallah dicabut diganti dengan keamanan ketentraman kedamaian terutama saudara-saudara kita yang mendapatkan apa tindakan tindakan kekejaman dari Zionis Israel ya saudara-saudara kita yang ada di Palestina semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita kekuatan kegagahan dan diselamatkan semuanya dan yang meninggalnya semoga mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah dan mereka komisionis semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dihancurkan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dihid semuanya ya ya kita solat berjamah maghrib bersama-sama dan juga punya mengajak bulan sawal ini semuanya rame-rameh bersama sawum sunnah sawal bagi yang punya kodok niatnya kodok siapa yang melaksanakan kodok di bulan sawal maka kodoknya menggendong sunnah sawal ya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh